Kak, tadi kan jadi MC di acara Disney di Tairan nih, gimana tadi di Sapa sama Kim Son Ho? Wah, aku tuh, aku gak nyadar jujurly ya, karena emang, ya gimana ya? Ternyata Son Ho itu udah manggil nama, Indra Hsi tuh pada saat fan meeting yang kedua kemarin, di bulan lalu tuh, dipanggung tuh beberapa kali nyebutnya Indra Hsi, tapi aku bilang, kayaknya gak mungkin apa gak sih, namanya dia ketemu berapa banyak orang dalam tahun ya, dan keliling ke banyak negara gitu, jadi aku pikir ya udah lah, mungkin salah kali ya, salah denger, tapi tadi, itu kayak konfirmasi banget bahwa iya loh, dia nyebutin nama gue, karena jelas banget, bener-bener yang ngomongnya, hai Indra, waaaaa, gak nyangka ya? gak nyangka, gak nyangka, dan kalau diperhatikan reaksi saya salting gitu, salbrut ya, salting brutal, gak tau, gitu sih. Berarti kayaknya, Kim Son Ho gak tau kali ya, kalau MC-nya Kak Indra ya? Gak tau, mungkin gak tau ya, ya mungkin gak tau sih kali ya, atau gak tau apakah sudah diinfo juga sama timnya, tapi gak tau, tapi kayak bener-bener sih, tiba-tiba dia di tengah-tengah menjawab pertanyaan, terus tau-tau, nah Indra tuh rasanya kayak, ha? Kayak besti. Kayak apa? Kayak absurd gitu ya, ini beneran gak sih? Kaget. Tapi udah karena udah dua kali kerja sama di fan meeting ya kan ya? Mungkin karena ketemunya tuh baru banget kan? Baru... 2 minggu yang 6? 2 minggu yang 6? 2 minggu yang 6? Akhir Juli ya? Akhir Juli ketemu di Jakarta, pas dia fan meeting yang kedua. Mungkin jadi masih fresh gitu loh, masih inget bahwa MC-nya namanya Indra nih. Mungkin itu, atau mungkin dia mau inget nama aku. Kayaknya emang karena berdekatan waktunya sama fan meeting kemaren deh. Kak Indra sama series ini, The Tyrant, excited juga gak? Waduh, jadi aku itu kan suka banget, sebenernya awalnya nih suka sama Korean series itu, yang memang bukan rongkong. Jatuh cintanya tuh sama film-film yang action, thriller crime, yang monster-monster gitu kan. Itu tuh aku tuh suka aja yang kayak gitu gitu. Jadi ketika kemudian denger salah satu aktor favorit gue, tiba-tiba main di satu drama seri terbaru yang genrenya seperti itu ya. Happy banget dan gak sabar buat nunggu. Kayak ngeliat dari trailer cuplikannya, kemudian teasernya, terus dari foto-fotonya pun kayak udah eksat banget. Karena... Sono tuh jarang ya main-main film yang kayak gini gitu genrenya. So, nungguin banget sih. Masuk diundang jadi MC di sini juga? Wah itu... Aduh, aku tuh happy banget sih. Jadi pas... Kan udah lama nih denger tentang The Tyrant. Terakhir ketemu bulan Juli itu, Sono sempat bilang juga pada saat meeting, sempat spill juga ke fans Sono Ada Indonesia yang ada di acara waktu itu. Dia bilang bahwa sebentar lagi nih saya akan keluarin satu karya baru. Dia udah kasih teaser sedikit. Dia bilang bakal beda deh dari karya sebelumnya. Jadi kayak udah excited. Hmm, apaan nih projectnya gitu kan? Terus kemudian setelah itu kan keluar tuh promo-promonya, foto dia, style-nya, kemudian mulai ada sinopsisnya dan lain-lain. Direktur Chowoy. Wah gila Sono keren nih gitu. Jadi penasaran banget sama tadi tuh yang ngomong siapa ya? Someone kayaknya. Someone kayaknya yang bilang dari mereka berempat salah satu ngomong deh kayaknya sih someone yang ngomong bahwa kita harus nungguin banget The Tyrant. Karena Sono ini akan mengejutkan katanya gitu. Jadi penasaran, jadi makin penasaran banget. Tapi emang castnya tuh menyenangkan semua loh. Tadi pas ngobrol dan berinteraksi langsung walaupun virtual gitu ya. Dan menurut aku keren sih. Mereka semua tuh keren banget. Yes. Juara. Hmm. Nah, Kak Indra kan juga disini tadi selesai acara, ngajak foto bareng nih. Udah kayak fan meeting dadakan dengan fansnya Kim Son Ho ya. Itu gimana tuh Kak? Aku tuh ketemu mereka sering banget. Masalahnya itu kayak apa, kayak udah berasa satu komunitas sendiri. Karena fan meeting pertama. Kemudian kita pernah nobar filmnya Sono. Terus fan meeting kedua. Terus sebelum kemarin fan meeting kedua, kita ngumpul lagi di cafe eventnya buat Kim Sono. Jadi udah berapa kali, lima kali, ada kali. Jadi ketemu itu udah sering, maka familiar sama teman-teman yang dateng gitu. Dan karena punya satu idola yang sama mungkin ya. Jadi bisa lebih bonding aja. Tadi dadakan gitu, ayo yang foto sama saya. Enggak, enggak, enggak. Bukan gue yang ngajak. Bukan ya, siapa itu? Enggak, enggak. Jadi udah selesai closing terus tiba-tiba ada yang bilang, Kamu foto, ayo gitu. Biasanya kan. Nah ini juga aku bingung sih. Biasanya juga setelah event pasti baik. Terus bisa closing ke belakang. Pun kalau ada yang ketemu baru gitu, Kamu boleh foto enggak gitu kan. Kalau ini, balik lagi karena emang udah akrat banget kali ya udah deket sama Sondola di Indonesia. Sama teman-teman dari Disney plus hotelnya juga. Jadi pas udah selesai tuh emang rasanya kayak lagi ngumpul sama teman-teman gitu. Terus tiba-tiba ada beberapa yang, Kamu foto dong, ayo, ayo. Kiranya cuma dua orang. Ternyata... Dua RT. Capek gak sih, Kang? Enggak lah. Aduh, apa ya capek untuk foto itu tuh gak sebanding dengan energi positif yang mereka udah kasih sih. Karena mereka tuh memberikan support yang luar biasa ke aku dan juga ke karir aku sekarang ini sebagai MC. Jadi itu bentuk apresiasi sih buat teman-teman semua kayaknya. Plus emang dari dulu aku tipenya gak terlalu masalah kalo untuk foto bareng. Kadang-kadang kalau suka Kakak Inseda serius lu mau foto sama gue. Gue nih ya iya jadi kayak... Emang seneng aja untuk nyenengin orang gitu. Bahkan Kak Indra juga sekarang semakin terkenal di kalangan Kpopers jadi MC kesayangan lah ya gitu. Amin. Di mana-mana kalo ada acara, fan meeting, konser maunya Kak Indra gitu. Punya panggilan apa, sayangan juga Pak D ya sekarang. Gimana Kak? Gue nanggapin ya Kak? Menanggapinnya sih senang sekali karena sejujurnya saya suka dengan Kpop. Itu udah lama kalo Kpop tuh dari 2010. Kayaknya dari gen 2 tuh emang udah sangat cinta banget gitu sama beberapa musisi Korea. Kayak Super Junior, Twenty One, Tiara Kara, Six Star, Shiny dan lain-lain tuh angkatannya SNSD. Aduh banyak banget kan. Itu tuh memang sudah ngefans banget sama lagu-lagu Kpop. Jadi dulu pun awal-awal tuh sempet ngebawain acara tentang Kpop di TV. Waktu itu ada juga acara yang membahas semua hal tentang Kpop. Maka bukan dunia yang asing gitu. Aku pertama kali fan meeting itu ngemsi Kim Bom itu di tahun 2009. Ya pokoknya udah lama banget gitu. Jadi memang sebenernya di dunia Kpop dan juga Kdrama udah cukup lama menggeluti. Kebetulan karena memang hobi. Jadi pas ketika sekarang dikasih kepercayaan lebih banyak untuk megang acara-acara yang berbau Korea ini. Ya happy lah, senang banget. Jadi nggak berasa kerja gitu. Karena kan emang sesuatu yang aku suka. Bayangin kalo kita ngemsi itu kan kita harus selalu riset ya. Tentang apa acara yang kita bawakan. Ketika itu adalah sesuatu yang kita suka. Aku tuh nonton sampai berepisode-berepisode drakor ya. Gak masalah karena emang hobi. Ngapalin dance koreo gitu-gitu emang suka. Jadi ya happy banget untuk bisa fanboying sekaligus dibayar sebagai MC. Bahkan thank you banget nih buat temen-temen. Terutama buat kayak EO-EO yang percaya sama aku gitu. Dan juga sama buat fans-fans yang sering mendukung. Gila banget ya, terimakasih. Terimakasih. Tapi kewalahan juga nggak sih Kak? Kan fan meeting acara konser tuh tiap minggu nih. Kan pelajarin dance-nya lah. Atau nontonin drakornya kan harus mungkin maraton juga gitu. Iya. Beberapa tuh memang akhirnya seperti itu. Karena ada yang sekarang tuh seringnya kita kan nggak even tahu ya siapa si artisnya. Banyak banget sekarang brand-brand Indonesia yang juga sering bikin bukan meeting. Bawa artis K-pop atau K-drama. Dan itu tuh biasanya tuh rahasia banget. Makanya aku juga kadang-kadang ketika ditanya sama para fans mereka gitu di IG atau di Twitter gitu di X. Terus Kak Ngem si si ini nggak? Kak Ngem si si itu nggak? Aku nggak jawab tuh bukan karena soal rahasia. Tapi kadang-kadang kita juga nggak tahu loh. Jadi dari EO-nya tuh memang kan mereka ada timelinenya sendiri kan. Dari produknya atau dari agensinya, dari manajemennya. Mereka akan kasih tahu tuh setelah waktunya sekian lama. Kemudian ngeluarin promonya dan lain-lain. Jadi kadang memang nggak tahu sih. Dan sudah beberapa kali juga memang akhirnya sistem SKS ya ngebut banget gitu. Untuk mempelajari semuanya dalam waktu yang sangat singkat. Tapi balik lagi. Karena emang suka. Jadi nggak berasa kayak lagi. Wah beban gitu. Enggak, enggak. Kayak beberapa hari ini. Eh beberapa bulan ini tuh. Sabtu, Minggu, Satu Minggu, Jumat, Sabtu gitu tuh. Itu kan kayak persiapannya jadi harus dibagi banget waktunya gitu. Dan terkadang memang cukup mepet waktunya. Tapi karena emang happy. Acarannya jadi semangin aja. Biasa dikasih tahu artis siapa gitu. Misalnya dari produk atau dari promotor itu berapa lama sebelum acara sih? Ini juga nih yang menarik nih. Ada fakta menarik. Jadi tidak selalu sama. Karena yang aku tahu nih misalnya ya. Ada satu artis yang sudah terdengar beritanya. Oh mau fan meeting di Asia gitu. Itu pertama Asia dulu. Kita nggak tahu dimana kan. Terus baru mulai tuh. Keluar kota-kotanya listnya. Biasanya satu persatu. Karena nggak langsung berut semuanya ada. Oh ternyata datang ke Singapura. Oh datang ke Hongkong. Oh ke Vietnam. Nah Jakarta ada nggak ya? Itu kadang-kadang menunggu last minute juga. Sampai semuanya udah jelas baru dikeluarkan. Jadi beragam sih. Ada yang aku tahu dari 3 bulan. 3 bulan nggak sih nggak pernah ya? Sebulan sebelumnya ya. Sebulan sebelum itu paling lama sih. Sebulan sebelum ya. Paling mepet, paling desa. Paling mepet 2 hari ada. Ya. 2 hari saya baru tahu bahwa yang datang adalah grup K-pop. Siapa itu kak? Rahas ya. Udah lewat, udah lewat. Tapi gini, menurut aku tuh justru itu sangat menyenangkannya di situ si challenge-nya gitu. Gimana dengan waktu yang sangat singkat persiapannya tapi bisa ngasih penampilan yang terbaik di atas panggung. Itu sih kayaknya. Udah lewat berarti acaranya ya? Ada deh, secara rahasia. Kayak yang ini juga lumayan lepet loh ini. Karena detairannya sendiri kita udah cukup lama tahu. Kemudian kayak fan-nya pada ikut acara yang giveaway-nya untuk datang ke sini. Untuk nonton langsung ke BNU tuh juga udah tahu lama aku. Tapi bahwa akhirnya kita yang MC tuh belum lama kok. Tapi untungnya kan emang aku udah tahu. The Tyrant tuh udah tahu dari bulan-bulan lalu bahwa ini ada seri baru dari Sono gitu. Jadi udah cukup banyak riset gitu. Gitu sih. Selain riset tentang K-pop atau drakornya gitu Kak. Kalau untuk jaga kesehatan sendiri atau kalau di atas panggung kan harus ceria, harus energi gitu. Nah ini aku harus terima kasih sama fans Indonesia sih. Karena beberapa kali yang terasa banget tuh kan energi kita di atas panggung itu bisa terasa ketika kita mendapatkan energi dari penonton kan ya. Yang MC tuh bakal berasa lebih semangat ketika teriakannya kenceng nih buat si idola mereka itu. Nah fans Indonesia tenang Kak. Best in the world. Suaranya tuh gak ada nyalain. Suaranya, energinya, dan keinginan mereka buat mengungkapkan perasaan sayangnya ke idolanya tuh juara sih. Jadi kayak dari mulai mereka kasih freebies, mereka bikin banners, mereka bikin fan project, mereka punya fan chant gitu. Misalnya ngapalin fan chant dari idola-idolanya, wah itu sih kukil. Makanya aku tuh tidak pernah kekurangan energi. Karena sepanjang acara ternyata mereka juga gak berhenti. So thank you so much guys. Aku kadang-kadang mikir lo kalo sampe rumah, itu anak-anak pada serrek gak ya? Itu besok suaranya ilang gak ya? Gitu loh. Karena kalo aku kan masih ada istirahat ya. Ketika si aktor atau penyanyinya sedang perform kan aku di belakang masih bisa minum. Ini kan penonton gak berhenti teriak lo. Gak berhenti ketawa, gak berhenti ngasih tepuk tangan. Makanya, haduh udah banyak. By the way, idol. Mau itu K-drama atau K-pop. Yang mengakui bahwa Indonesia untuk urusan energi itu juara. Kak Indra juga merasakan sendiri ya kupingnya pake sih kak kalo abis MC gitu. Udah terbiasa sih kak biasanya. Dan karena kan kita suka pake earpiece ya satu. Jadi aman lah sebelah. Sebelah aja ya lumayan. Makanya kita harus pake earpiece. Karena terkadang suara-suara dari si idol atau dari penerjemahnya tuh tertutupi oleh gemuruhnya penonton yang hebat banget itu. Energinya. Tapi banyak loh yang ngomong gitu loh. Siapa yang ngomong ya? Keongsu ngomong gitu. Ansono ngomong gitu. Siapa lagi? Oh. Siapa lagi ya? Semuanya ya. Rata-rata semuanya ngomong deh. Semuanya. Busuk ngomong gitu juga loh kemarin ya. Biar nusuk tuh juga ngomong gitu. Wah Indonesia suaranya keren banget gitu sih. Jadi makasih ya temen-temen energi positifnya. Untuk jadwal MC sendiri ini gak? Masih siaran juga di TV kan? Masih. Gimana tuh mengaturnya? Mengaturnya biasanya sih memang ada beberapa. Kayak kan kalau yang mepet-mepet bisa diatur lah ya. Bisa diaturnya dengan cara apa? Dengan cara ya memang kalau aku kan di pekerjaan nih kebetulan punya beberapa sahabat yang juga bisa kita atur jadwalnya gitu loh. Kayak oh ternyata besok apoda ini boleh gak aku ganti nanti kamu di sini ya gitu. Jadi kita tuker-tuker jadwal gitu tuh lumayan terakomodir lah gitu. Terima kasih banget nih. Dan kalau yang jauh-jauh hari sih biasanya udah minta izin sih. Jadi aman. Dan alhamdulillah juga MC yang di luar K-pop dan K-drama pun masih jalan juga gitu. MC buat acara-acara lain, wedding, buat Switch 17. Sumpah Kak, Switch 17 17 bayangin. Aku sama bapaknya ulang tahun beda 2 tahun. Aku lebih tua tentunya. Gemes sih tapi menyenangkan. Tapi pernah gak sih nolak nih buat acara K-pop atau drakor? So far belum? Belum ya, belum ada jadwal yang bentrok gitu. Oh jadwal yang bentrok? Sering guys. Bahkan ada ya. Aduh itu bener-bener di satu hari yang sama ada 2 grup. Dua-duanya saya suka banget. Aduh, ya udah. Tapi biasanya mana yang lebih dulu menghubungi kita gitu loh. Jadi kayak, oh udah komitnya sama yang A, udah kontrak. Jadi ya mau gak mau sama grup yang itu. Walaupun dalam hati kayak, ya gak bisa nih gue ketemu dua-duanya. Pengennya kayak ketemu. Dan balik lagi karena aku emang suka K-pop ya. Beberapa tuh aku dateng sebagai penonton juga loh. Karena emang seneng. Gitu. Kalo setelah ini gak? Udah ada? Sudah ada. Sudah ada. Rahasia. Besok juga udah ada. Oh itu bocorannya. Sampai berapa bulan ke depan mungkin? Ada beberapa yang masih ongoing. Bahkan Desember. Oh Desember, sudah ada juga. Yang jadwalnya belum diposting sama promotor juga udah tau belum sih? Belum. Biasanya belum. Belum ya? Belum. Biasanya mereka pasti udah tau udah posting. Kemudian baru ngabarin. Doain ya. Bahkan aku. Seneng sih happy banget gitu. Kayak beberapa kan yang liat ya. Komentar di social media gitu. Di X atau di Instagram, di TikTok gitu. Semu udah bilang yang kayak. Kayak Indra seneng banget ya. Udah ngefans. Sedeket itu ketemu sama idola. Dibayar pula. Kayak aduh aku tuh. Aduh alhamdulillah banget ya Allah. Alhamdulillah banget. Bersyukur banget. Aku tuh beruntungnya setengah mati loh guys. Bener deh. Oh i'm the luckiest boy deh. Boy. Dibasana kecil ya. Aku tuh beneran deh. The luckiest person on earth. Kayaknya kayak kemaren ketemu sama Kyong Suk gitu. Gua ngapain saya tuh bener-bener gini. Gua tuh boleh si albumnya. Albumnya dia punya semua. Gua album pertama, kedua, ketiga. Tuh aku punya semuanya lengkap. Bukan cuma album doang. Merchandise aku beli. Lagu-lagunya aku tuh puter tiap hari. Yang kalo liat di playlist aku tuh ya. Pasti kan suka ada tuh yang lagu paling sering diputar. Pasti keluar tuh Kyong Suk salah satunya. Jadi tiba-tiba bisa... Gak usah bisa foto atau... Bisa kedepannya dia ngobrol gitu aja kayak yang... Wah... Itu kalo yang kayak gitu ya. Yang ketemu banget sama yang aku idolain sekali. Yang paling menantangnya adalah menahan... Rasa emosi di jiwa dan dada. Jadi kayak kadang-kadang tuh kan kayak... Jadi mesti kayak... Ingat. Lu kerja. Ingat, ingat. Lu disini suka kayak MC. Kadang-kadang suka kelepasan tuh. Kelepasan sebagai fanboynya. Itu gak kuat buat tereak. Tapi untungnya so far... Masih bisa menahan diri sih. Tapi kayak... Satu pengalaman yang aku gak akan lupain sih ya. Pasti udah sono ya. Sama... Ya Kyong Suk. Karena... Kamu? Idol ya. Idol ya. Idol banget. Dan you know what? Aku udah bersyukur banget... Bahwa satu hari kan ketemu sekali sama dia. Ceriti guys. Tiga kali ketemu. Itu udah kayak... Wah udah deh. Ya itu gila banget sih. Terus bisa ngedance sama dia. Bisa... Popcorn challenge. Iya aku liat. Kalo ngefans gitu deg-dekannya nambah juga gak sih gak? Nambah. Selain jiwa pengen ngobrol secara fans gitu. Nah itu dia dimana kita harus... Aku tuh harus kayak hati-hati banget menempatkan. Oke disini gue tuh fans yang membawakan acara. Oh disini gue boleh nunjukin Sissy ke fanboyan gue gitu. Kayak misalnya... Yang pasti sih kita sebagai fans harus tetep tau... Rules-nya. Tata caranya, tata keramanya tuh kita harus tau gitu. Jadi gak juga sembarangan teman-teman nge-fans terus ketika ketemu. Terus... Asik sendiri gitu ya. Jangan dong ben. Disitu saya adalah fans yang mewakili semua fans di Indonesia. Jadi kayak gue berusaha untuk... Karena gue nge-fans. Jadi gue tau nih. Gue pengen tau ini deh. Gue pengen dia nyanyi lagu yang ini deh. Itu mewakili banyak teman-teman yang lain kayaknya gitu. Jadi berusaha untuk bisa balance sih. Antara menjadi fan dan menjadi MC. Tapi sampai sekarang ada gak aktor, aktris atau idol yang pengen banget di... Ajak kerja sama di... Yang belum ya. Yang belum. Yang belum ketemu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua udah ketemu semua. 21 kan mau comeback ya. Boleh kali dateng kesini lagi ya. Aduhai dong. Wah kalo 21 sih... Itu waktu ke Singapura berangkat menonton masyarakat mereka sendiri loh. Sendiri bener-bener di Jakarta. Gue terbang ke Singapura. Tahun lu apa kak? 21. Aduh jangan disebut tau dia. Aku langsung ketahuan. Katanya eh tahun berapa ya? 12. No. Eh 12. 2012 kan. Aku lupa deh. Naoza tuh. Tahun berapa tuh. Si konsernya di Singapura. Jadi salah satu wishlist aku 21. Kalo sebelumnya kan si Won ya. Dari super junior. Tapi udah ketemu akhirnya. Akhirnya itu juga bisa ketemu. Wah itu juga. Itu juga kayak... Mau nangis. Sekarang udah ketemu terus. Aktor-aktor. Aktris. Aktor. Gung Yu aku pengen ketemu banget. Gung Yu? Ya. Aktris. Siapa lagi yang belum ketemu ya. Rata-rata sudah ketemu semuanya. Alhamdulillah. Siapa lagi ya? Itu sih... 21. Tetap belum aku. Secara saya blackjack. Oke, oke. Siap. Kasih banyak. Oke, thank you.